Saudara, gerakan demo atau unjuk rasa rompi kuning yang terjadi di Perancis disinggung dalam debat Cawapres semalam. Lantas, apa sebenarnya demo yang sempat menjadi perhatian dunia pada tahun 2018 silam tersebut? Berikut informasinya. Gerakan demo rompi kuning yang terjadi di Perancis disinggung dalam debat Cawapres yang diselenggarakan pada Minggu 21 Januari kemarin. Awalnya, istilah demo rompi kuning disampaikan oleh Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakaboming Raka. Momen itu terjadi saat segmen tanya-jawab antar Cawapres. Gibran pun bertanya ke Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau. Prof Mahfud yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD pun menangkapi pertanyaan dari Cawapres nomor urut 2. Mahfud pun menilai pertanyaan dari Gibran mengenai greenflation sebagai hal ngawur dan mengada-ada. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang gak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan gerakan rompi kuning yang disampaikan Gibran Raka Buming Raka di debat Cawapres? Gerakan rompi kuning di Perancis merupakan gerakan populis akar rumput oleh keadilan ekonomi yang dimulai di Perancis pada Oktober 2018. Gerakan itu muncul setelah petisi online yang diunggah pada bulan Mei berhasil menarik hampir 1 juta tanda tangan. Demonstrasi masal rompi kuning pun dimulai pada 17 November di seluruh Perancis. Masa mengenakan jaket berpendar dengan visibilitas tinggi melakukan aksi demonstrasi. Gerakan ini dilatar belakangnya oleh kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih.